Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Kawan-kawan dalam video saya sebelumnya ada seorang kawan yang menanyakan tentang persoalan perbipaan di rumahnya ya itu beliau tadinya itu memakai pompa ya seingat saya pompa sumur dalam ya pompa submersible dari pompa submersible itu dipakai untuk mengisi tandon ya langsung ke tandon nah dari tandon kemudian dipakai langsung ke pemakaian di rumah nah beliau itu punya ide begini katanya pak air sumur saya kotor sehingga saya ingin masang filter apakah boleh dari pompa masuk ke filter baru masuk ke tandon saya bilang ya bisa aja asalkan tahu rangkaiannya gitu ya nah beliau nampaknya kurang mengerti akhirnya beliau menanyakannya dengan cara lain lagi yaitu pak bagaimana kalau filternya ditaruh sesudah tandon gitu ya nah terus saya jawab nanti air yang ke pemakaian kecil sekali gitu ya jadi beliau juga bingung akhirnya yaudah saya jawab pakai video aja ya jadi gini kawan-kawan pertanyaannya itu seperti tampil di layar ini ya silahkan kawan-kawan baca tapi pada intinya itu yang saya tangkap seperti ini kawan-kawan perhatikan bahwa beliau tadi cerita ya dari pompa submersible yaitu di dalam sumur ya kemudian bawa naik ke permukaan tanah kemudian bawa naik lagi ke masuk ke tandon ya ya ini anggaplah ada tandon disini ya nah kemudian dari tandon ini ya airnya dialirkan ke pemakaian di rumah seperti itu ya pakai ke kamar mandi ke dapur ke tempat cuci gitu ya nah kemudian seperti tadi pertanyaan beliau adalah beliau ingin menambahkan filter ya karena air dari sumur kan kotor jadi pengen ditambahkan filter disini nah filter ini kalau kita ngomong filter mau 1, 2, atau 3 intinya ada filter ya kawan-kawan jadi silahkan digembangkan sendiri kalau menganggapnya ini ada 2 atau ada 3 itu sama saja nah kemudian saya jawab ya kalau beliau itu sekedar memasangkan filter disini tanpa tahu cara pengontrolan pompa maka itu berbahaya bahayanya apa seperti ini setahu saya rata-rata orang di Indonesia ini kalau memakai pompa submersible itu mereka otomatisnya itu ya hanya mengandalkan otomatis ini pelampung atau sering orang bilang radar gitu ya nah radar itu tidak bisa mengetahui beban dari pompa ya wah kok bulat gini ya rasanya jadi gini kawan-kawan perhatikan ya disini itu kan ada dipasang ini ya sensor berupa sensor ketinggian orang menyebutnya radar ya karena radar ini ya dia itu dihubungkan dengan kabel ke ke kontrolnya pompa ini saya gak perlu menggambarkan ya nanti jadi ribet gambarnya nah pompa ini dia nyala kalau level airnya rendah ya kawan-kawan ini nah kemudian pompa akan mati kalau level airnya sudah tinggi segini gitu nah sensor ini kawan-kawan ya dia tidak mengetahui bahwa pompa ini kerjanya berat atau ringan itu dia tidak tahu sehingga yang penting kalau airnya tinggal sedikit pompa harus jalan nah gitu aja sehingga apa ketika disini kita hambat dengan filter ya maka kerja pompa ini menjadi berat ya karena apa karena dia harus melalui hambatan ya kalau dia cuman satu dan bersih mungkin masih gak seberapa terasa tapi kalau dia udah kotor ya udah dipenuhi dengan kotoran disini maka ini menjadi mampet sehingga kerja dari pompa sangat berat ya nah si tandan ini tidak mau tahu pokoknya pompa harus misi sampai penuh gitu aja nah akhirnya pompa ini bisa menjadi kepanasan kemudian dia bisa cepat rusak gitu ya bahkan mati pada saat itu juga bisa tapi biasanya dia matinya itu karena ini kelebihan beban yang mana nanti setelah dia dingin dia akan bisa menyala lagi tapi itu gak bagus karena dia mati karena kelebihan beban itu tidak diperbolehkan ya nah caranya bagaimana agar sistem ini bisa berjalan gitu ya dan aman untuk pompa caranya begini jangan lagi memakai radar ini atau level switch disini ya ini jangan dipakai lagi jadi saya hapus terus pakai apa pak pakai ini pakai disini pakai lah pressure switch ya oke pressure switch dipasang disini ini udah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya linknya nanti saya usahakan saya cantumkan di kolom deskripsi kemudian sebagai kelengkapan dari pressure switch selalu saya anjurkan memakai tabung nah tabungnya berapa besar minimal 19 liter ya kalau bisa 60 liter 100 liter lebih bagus gitu ya sekecil-kecilnya itu 19 liter nah kemudian kalau ternyata masih terlalu kecil lawan-lawan bisa mencabangnya lagi kemudian memasang tabung yang berikutnya kurang besar lagi bisa dengan tabung berikutnya jadi makin besar tabung makin bagus gitu ya intinya seperti itu itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya kemudian pressure switch ini kerjanya bagaimana pressure switch kerjanya adalah ketika disini pipanya kosong ya kanan-kanan maka pressure switch ini merasakan tekanan yang rendah sehingga dia akan menyuruh pompa untuk bekerja ya jadi pompa disuruh bekerja kemudian karena pompa bekerja maka tekanan disini mulai naik air di bawah naik ke sana terus melalui filter oke disini terjadi penurunan tekanan karena ada hambatan berupa filter tadi ya it's okay ada hambatan tapi air tetap tembus meskipun entah banyak atau sedikit yang penting tembus ya kemudian air akan mengisi ke dalam tanda lalu yang mematikan pompa ini apa nah perhatikan ya kanan-kanan kembali lagi di tandon ini itu harus kita pasangi peralatan berupa apa klep lampung ya klep lampung itu bentuknya seperti gambar ini ada bermacam-macam ya ada yang plastik ada yang dari kuningan nah seperti itu ya nah kalau klep kuningan ini sudah terangkat oleh air levelnya segini artinya apa artinya gak ada aliran lagi kesini ya karena mampet sudah ditutup sama klep ini kalau disini sudah mampet sudah ditutup maka tekanan di dalam pipa ini meninggi anggaplah tingginya misalkan ya misalkan nih 40 PSI maka pressure switch ini ya bila dia disetting sesuai tekanan 40 PSI dia akan mati dia akan mati maksudnya mematikan pompa ini seperti itu nah kemudian ketika ada orang memakai disini airnya level air pun mulai turun kemudian klep kembali terbuka klep lampung terbuka ya lalu air pun mengalir jadi tekanan disini mulai turun gak 40 PSI lagi misalkan tinggal 20 PSI maka air mengalir mengisi tandon ya seperti itu dan kejadiannya berulang lagi kalau ini sudah penuh tertutup maka pressure switch merasakan tekanan yang tinggi kemudian dia mematikan pompa begitu seterusnya ya mungkin keterangan ini cukup rumit untuk dipahami ya kawan-kawan ya kalau gampang semua orang bisa jadi tukang pompa jadi memang butuh kalian untuk memahami keterangan saya ya tapi dengan kawan-kawan mungkin coba diulang lagi dari pertama dipahami pelan-pelan mudah-mudahan bisa memahaminya nah sekarang mungkin kawan-kawan bertanya-tanya lalu apa istimewanya memakai sistem ini dibandingkan dengan tadi memakai radar gitu nah begini saya jelaskan ya kawan-kawan ingat tadi ya radar disini dia tidak pernah peduli dengan keadaan pompa yang penting air turun maka pompa harus jalan gitu aja ketika air sudah penuh pompa boleh mati udah gitu ya dia tidak peduli dengan apa yang diderita oleh pompa disini nah sekarang dengan memakai pressure switch ini ya si pressure switch ini bisa merasakan penderitaan pompa apa maksudnya perhatikan ya sini tadi kan ada filter ya ketika pompa ini berjalan dia memompakan air ke sana ketika filter ini udah mulai kotor ya ini udah kotor penuh dengan kotoran maka tekanan disini itu bisa tinggi sementara disini masih rendah ya perhatikan misalkan disini sudah mencapai 40 PSI nah karena dia melewati hambatan berupa filter kotor tadi maka disini misalkan sisa 10 PSI nah si tanden ini dia memang masih membutuhkan air ya sehingga klepnya masih membuka nah tekanan tinggal 10 PSI dia masih bisa mengisi ya tapi si pompa ini mulai merasa keberatan mengisi ini kenapa karena ada hambatan disini berupa filter yang udah kotor sehingga tekanan di dalam pipa sini sebelum filter itu naik menjadi 40 PSI nah ketika tekanan udah mencapai 40 PSI sementara si pressure switch ini pressure switch dia sudah diatur mati di 40 PSI maka dia akan mematikan pompa ya tidak peduli disini dia airnya masih kosong atau tidak kalau disini tekanan udah mencapai 40 PSI maka pompa akan dimatikan oleh pressure switch karena apa karena kalau pompa dibiarkan bekerja terus maka dia akan rusak kepanasan atau malah ini istilahnya itu overload ya overheat seperti itu kepanasan atau beban berlebih nah gitu teman-teman jadi dengan adanya pressure switch ini maka pompa kita menjadi aman gitu ya lalu gimana pak disini saya masih butuh air ya udah bersihkan dulu filternya karena kita tahu disini tekanannya sudah 40 sementara disini 10 gitu ya maka kawan-kawan harusnya tahu bahwa filternya itu udah mulai kotor pak bagaimana saya bisa tahu bahwa filter saya yang bermasalah atau udah kotor gitu maka sebaiknya kawan-kawan itu ya jangan ragu-ragu untuk memasang apa yang namanya pressure gauge atau alat ukur tekanan ya alat ukur tekanan bisa dipasang di daerah sini kemudian satu lagi boleh disini ya atau disini terserah yang penting sebelum dan sesudah filter ya sehingga kawan-kawan tahu kalau perbedaan antara sini dan sini itu udah tinggi berarti filternya kotor gitu ya nah sekali lagi kotornya filter ini ya tidak akan bisa terdeteksi oleh si level switch tadi yang jaringan perpipaan yang awal tadi ya sehingga saya sarankan untuk apa memakai pressure switch dan tabung-tabung jadi inilah yang saya anjurkan kawan-kawan ke kawan yang bertanya tadi ya disini ini tabung-tabung dan pressure switch lalu pemasangannya bagaimana sekali lagi saya sudah tampilkan di video saya sebelumnya insya Allah linknya nanti saya usahakan saya cantumkan juga di kolom description baik kawan-kawan itu saja dulu dari saya ya mudah-mudahan urean singkat ini bermanfaat kalau kawan-kawan masih ada pertanyaan silahkan tulis ya kalaupun saya belum sempat jawab sekarang nanti suatu saat kalau ada waktu luang saya usahakan menjawabnya lagi baik kawan-kawan itu saja dulu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati